Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sesuai dengan janji saya Kemarin kebetulan di acara Munas IP 2021 Pada saat itu ada momen Yang menarik Tidak ada settingan Tidak ada komunikasi pendahuluan Pada saat sambutan kemudian Pak Kepala AKPP Secara tegas Dan langsung kemudian membahas tentang Isu hangat Yang sekarang ini Menjadi banyak perbincangan yaitu tentang Posisi Pejabat pembuat komitmen yang ada Di Perpres 12 tahun 2001 Dan Perpres 16 tahun 2018 Bisa didengar Dari paparan beliau Berikut ini Dari paparan beliau Sangat jelas sekali Bahwa beliau Menyampaikan kepada Anggota Ikatan fungsional pengelola Pengadaan Indonesia Beliau berharap bahwa Japung-japung PPBJ Itu menjadi corong Menjadi Pengemban amanah Menyampaikan Menyusiasikan Pemahaman regulasi yang benar Dan tepat Sesuai dengan apa yang Diamanahkan dalam Peraturan Ini tentu Makna yang sangat berarti sekali Bagi Ikatan fungsional pengelola Pengadaan Indonesia Sebagai satu-satunya Organisasi profesi Yang diakui oleh Pemerintah Pada saat ini Sesuai dengan PP11 tahun 2017 Yang mengamanatkan Bahwa Seluruh jabatan fungsional Khususnya jabatan fungsional Pengelola pengadaan Barang Jasa Itu wajib menjadi Anggota IP Jadi amanatnya itu Kemudian Yang menarik adalah Beliau Membahas soal Diskusi hangat Tentang Ada atau tidak Adanya PPK Di daerah Boleh Atau tidak Bolehnya Pejabat pembuat Komitmen itu Kemudian ditugaskan Untuk bertanda tangan Kontrak Seperti yang Disampaikan beliau Berikut ini Berikut APBD tidak boleh Ada PPK 7 Permeda ini Diunang-unang Di atas 2014 Boleh tidak APBD PA-KPA Yang menunjuk PPK Boleh tidak Menunjuk Boleh Aturan Permeda ini Juga gitu Fertif juga Begitu Jadi saya Sebagai pengelola APBD Sebagai sekolah dinah Saya tidak akan Menunjuk PPK Jadi itu Sudah kerjain Nanti sendiri Sebagai PPK Bukan Anda Menangkap PPK Memang Anda Tuga Melaksanakan tugas PPK Karena memang Bukan Menunjuk saya Jadi PPK Kalau PA itu Kalau tidak Menunjuk PPK Ya dia jadi PA Tapi pastikan Babaskanku Membeli Kerenan 100 ribu Dan 400 ribu Karena perjainan Kerja itu Bapak Di Seksen Kemendali Ujel Liman Adalah Kerenangan Yang melekat Beliau Beliau menegaskan Beliau menegaskan Itu tidak 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 membutuhkan Pejabat Pembuat Komitmen Tidak Masalah Tidak Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Bahkan itu Mungkin Tindakan yang Paling Tepat Karena Apa Pejabat Pengguna Anggaran Mampu Melaksanakan Melaksanakan Seluruh Larang Pengguna Anggaran Untuk Membentuk PPK Atau Menetapkan PPK Jadi Ini Kembali Kepada Opsi Yang Dipilih Oleh Daerah Termasuk Dengan Isu Penandatanganan Kontrak Jika Pengguna Anggaran Merasa Mampu Untuk Mengendalikan Kontrak Menandatangani Kontrak Sendiri Menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Dan Seterusnya Ya silahkan Saja Tidak Melimpahkan Kewenangan Pejabat Atau Penandatanganan Kontrak Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Artinya PA Memegang Tugas Dan Kewenangan Yang Melekat Pada Dirinya Yaitu Kewenangan KPPK Yang Kemudian Disebut Oleh Permendegri 77 2020 Sebagai Kalimatnya Adalah PA KPA Bertindak Sebagai PPK Oke Kita Dengarkan Lagi Selanjutnya Jadi Teman-teman Di Komisional Selain Paham Tentang Pengandaan Berdiskusi Tidak untuk saling menyalahkan Oh artinya ini Siapa Hukum Siapa Orang Hukum Yang Kita Ajar Karena Gaguh Sekali Ada Surat-surat Yang Sekarang Menarik Dari Beberapa Gubernur Yang Lihat Bupati Agar Yang Sudah Dicujuk PPK Dibahalkan Kembalikan Ke Perjanjian Dengan PP3 Itu Benturnya Majam-majam Tentunya Tentunya Perjanjian Apa Ada Selembar Bon Ada Ucapan Pak Sorry Dengan Saya Pak Rony Pak Sori Saya Butuh Galon Akwas Sebanyak 20 Bici Direkam Pak Sori Galon Yang Dikirim Saya Itu Jenis Perjanjian Jenis Kontrak Jenis Jangan Terlalu Berikan Perjanjian Contrak Yang Dibahat Dengan Papi Kita Tahan Rame Rame Disaksikan Itu Kertas Bon Ucapan Yang Menghasilkan Memudahkan Pemerlang Itu Maku PA Yang Bus Itu Semua Jadi Bayangkan Mungkin Ada Suatu Unit Kerja Yang Mengerisah Kecil Pak Saya Tengok Silahkan Kenapa Pak Dapat Dibantu PPTK PPTK Itu Akhirnya Kalau Ditunjuk Bukan Berarti Dia Membantu Jadi Bum Jadi Bum Tapi Harus Punya Saran Kompetensi Untuk Bisa Ditunjuk Membantu Sebagai BPK Bukan Menjadi BPK Boleh Tidak Boleh Tapi Bapak Ibu Yakin BPTK Tidak Kompetensi Sebagai BPK BPK Banyak 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 Kompetensi Sebagai BPK Kebayang Tidak Betapa Risu Besar Yang Bukan Utul Di Mereka Hanya Berpikir Ini Kepenangan Saya Ini Harapan Saya Kita Mengingatkan Banyak BPK Itu Ingin AKP Banyak Agar Kemenangan Tanda Tanda Berjanjian Diserahkan BPK Tidak Menunjuk BPK Boleh Tapi Bukan Diserahkan Banyak 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 Dia Menuju BPK Saya Setelah Dia PA Dia Menuju KPA Boleh KPA Boleh Boleh Setelah PA Melimpahkan Seluruh Menangannya Menuju KPA Itu Dalam Menuju KPA Menangannya KPA Boleh Pak Dia Boleh Jadi Sesuatu Sudah Jelas Boleh Tidak Bukan Tribut Sendirian Bikin Aturannya Akhirnya Menyalai Salah Aturannya Tidak Menyalai Tapi Menegaskan Bahwa Tidak Boleh Kalau Yang Melanggar Itu Tidak Melanggar Berberas Tidak Melanggar Pemenda Tidak Melanggar Menanggar Tapi Melanggar Aturan Bukun Bukun Auditor Karena Ternyata Beliau Menerima Informasi Informasi Yang Selama Ini Beredar Di Dunia Maya Di Perdebatan Itu Salah Satunya Adalah Terbitnya Surat Edaran Dari Beberapa Kepala Daerah Ada Dari Kepala Daerah Ada Dari Sekretaris Daerah Kemudian Ada Menyusul Beberapa Surat Lainnya Yang Kemudian Kata Beliau Itu Apa Semacam Melarang Atau Menarik Kembali Kewenangan KPPKan Yang Dilimpahkan Kepada PPK Itu Ditarik Lagi Kepengguna Anggaran Seolah PPK Di Daerah Itu Benar Benar Sudah Tidak Ada Lagi Ini Beliau Menyebutkan Itu Jadi Pak Kepala LKPP Sebagai Pemegang Kewenangan Yang Diberikan Oleh Presiden Untuk Menyusun Regulasi Pengadaan Menyusun Menyusun Kebijakan Yang Nanti Akan Didetapkan Oleh Presiden Di Dalam Perpres 12 2021 Dan Perpres 16 Tahun 2018 Presiden Kemudian Sepakat Bahwa PPK Itu Ada Di Daerah Saya Menangkap Pak Kepala LKPP Sama Sekali Tidak Melarang Sebenarnya Surat Edaran Seperti Itu Tapi Beliau Cuma Mengingatkan Hati-hati Hati-hati Juga Terkait Dengan Klausula Bahwa Penandatanganan Kontrak Itu Tidak Boleh Atau Perjanjian Itu Tidak Boleh Dilaksanakan Tugas-tugasnya Oleh Petugas Lain Jadi Beliau Mencontohkan Sangat Ini Sangat Unik Sekali Dan Ini Semakin Menkonfirmasi Apa yang Saya Sampaikan Dan Terus Terang Saya Tidak Ada Komunikasi Sama Sekali Dengan Beliau Dalam Acara Ini Apakah Kita Bicarakan PPK Atau Tidak Sama Sekali Saya Tidak Tidak Pernah Berkomunikasi Tetapi Ini Respon Spontan Beliau Jadi Dan Ini Saya Respon Juga Kemudian Ini Juga Mengkonfirmasi Pemahaman Saya Bahwa Perikatan Perjanjian Dan Kontrak Adalah Tiga Hal Yang Berbeda Tetapi Dalam Satu Kesatuan Makna Kewenangan Perikatan Perjanjian Itu Melekat Kepada Pengguna Angkaran Tetapi Tindakan 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 Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Perjanjian Itu Dapat Dilimpahkan Kepada Pihak Lain Setiap Perjanjian Pasti Perikatan Tetapi Perikatan Sendiri Lebih Luas Dari Perjanjian Itu Sendiri Kemudian Perjanjian Itu Ada Perjanjian Tulisan Yang Disebut Dengan Kontrak Adalah Perjanjian Tertulis Nah Terkait Dengan Tertulisnya Ini Bisa Dilimpahkan Tugas Penandatangan Kontraknya Kepada Pihak Membolehkan Penandatangan Kontrak Yang Merupakan Bagian Dari Pelaksanaan Perjanjian Itu Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan oleh Pak Kepala Kepala Dalam Sambutan Di Munas IP 2021 Ini Bisa Menjadi Bahan Masukan Buat Kita Dan Menghentikan Seluruh Diskursus Yang Selama Ini Ada Saya Juga Sangat Apa ya Sangat Prihatin Karena Muncul Sangkaan Sangkaan Yang Terus Terang Tidak Produktif Seolah-olah Yang mendukung Adanya PPK Itu Karena Pengen Honor Kemudian Yang Tidak Ingin PPK Karena Tidak Diberi Honor Atau Juga Karena Tidak Pernah Merasakan Menjadi PPK Karena Nanti Pengguna Anggarannya Itu Melimpahkan Sepenuhnya Kepada PPK Ini Juga Kondisi Yang Real Dan Nyata Dan Obatnya Bukan Ini Obatnya Karena Di tempat-tempat Lain Justru Pembentukan PPK Itu Dibutuhkan Jadi Ini Kita Kembalikan Lagi Kepada Asas Efficient Effective Accountable Ketika Membentuk PPK Apa Akuntabilitas Dasar Pertimbangannya Kalau Hanya Sekedar Untuk Melimpahkan Kewenangan Kemudian Melemparkan Kewenangan Kemudian Sama Sekali Tidak Bertanggung Jawab Atas Segala Risikonya Ini Juga Hal Yang Memang Betul Harus Kita Perangi Kemudian Juga Kalau Melimpahkan Keberadaan PPK Ini Juga Hanya Untuk Melepaskan Diri Dari Kewajiban Bahwa Seorang Pejabat Itu Harus Memiliki Kompetensi Pengadaan Melalui Sertifikasi Karena Malas Ikut Sertifikasi Atau Tidak Mau Ikut Sertifikasi Kemudian Melimpahkan Kepada PPK Ini Juga Salah Karena Saya Juga Mendukung Saya Yakin Pak Kepala LKPP Juga Mendukung Kemarin Pak Hilman Rosada Dari Kemendagri Mendukung Bahwa Pejabat Pejabat Struktural Itu Harusnya Memiliki Kompetensi Dasar Minimal Terkait Dengan Pengadaan Barang Jasa Yang Mendukung PPK Pun Juga Tidak Salah Jadi Tidak Ada Yang Perlu Kita Pertentangkan Mari Kita Bersatu Padu Lagi Mari Saling Sangka Baik Dalam Membangun Pengadaan Yang Lebih Baik Di Masa Yang Akan Datang Saya Samsur Ramli Saya Akhiri Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Rabilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengadaan